Beginilah kondisi galian lubang di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung. Ia akan digunakan penanaman pipa distribusi utama baru, sepanjang 4.752 meter milik PDAM. Distribusi rencananya diambil dari outlet instalasi pengolahan air Agung, Kelurahan Tanjung, menuju desa Kapar, Kecamatan Murupudang. Pemasangan pipa berjenis HDPE berukuran 200 mm dan 300 mm ini menggantikan pipa distribusi lama dari IPA Tanjung menuju Gambah, yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Saat dikonfirmasi, Pejabat Pembuat Komitmen Perpipaan PDAM Tabalong, Selamet Budi Sentosa, mengatakan penggantian pipa tersebut merupakan prioritas utama. Lantaran pipa lama yang menyeberangi sungai rentan mengalami kerusakan. Sasaran yang paling penting adalah yang di sana untuk memberikan pasokan yang cukup untuk wilayah Murupudak. Apalagi kita terkendala dengan jembatan yang digambah itu, antara instalasi Agung ke Gambah itu sering rusak oleh karena benturan-benturan pohon yang larut di musim banjir. Andai kata itu putus, pasokan ke sana sangat terganggu. Dengan demikian, dengan adanya pipa yang ada sekarang ini, insya Allah pipa yang di jembatan tersebut akan kami potong dan risiko untuk gangguan pasokan pelayanan akan semakin kecil. Selamet menambahkan, meski sebagian besar pemasangan pipa harus membongkar bahu jalan, namun pihaknya memastikan jalan yang dibongkar tersebut akan dikembalikan seperti semula.